Intro Sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Oke teman-teman jadi ini saya lagi berada di kios burung langganan saya yaitu kios legend Nih nama pemiliknya Pulfabit Ya seperti itulah Ini ada di Nganjuk ya teman-teman Ya tepatnya di Tanjung Anom Saya biasa kesini kalau lagi cari burung Nah kita lihat-lihat dulu ya kira-kira ada burung apa Ini kebanyakan Sogon ya teman-teman Sogonnya banyak banget Nih terutama di bawah sini full Sogon ya Wah wah banyak banget ini Ada puluhan ekor Dan kebanyakan itu masih hijauan Sedangkan kalau untuk yang trotol itu ada di atasnya Nah yang ini sudah mulai keluar bulu hitam atau trotolnya cukup banyak ini Ya ini ada 10 ekor lebih juga ini Cukup banyak Ini kalau burungnya banyak kayak gini pilihannya itu enak ya teman-teman Jadi kalau kita mau ngombek burung usahakan cari kios yang punya stoknya itu banyak Kita milihnya itu enak karena perbandingannya itu banyak Halo Nah ini anaknya pemilik kios ya teman-teman Sini sini Apa itu Royko sapi Iya Royko sapi Buat masak ya Masak Iya masak Ibu masak apa Ada nyambi Nyambi Masak nyambi Waduh Mana ini Ini tolong Pak Ulfa anaknya Ini mau masak nyambi katanya Kok ngeri saya disini ya Ini kios burung apa sarang si kropet ini Oke kita lanjut dulu ya teman-teman Oke bisa dilihat ini sogon semua disini Kemudian disebelah sini masih ada burung ya teman-teman Ini ada cit bunga api Kemade bunga api Kemudian disebelahnya ada kutilang mas Coba kita cari tempat yang gak terlalu backlight Nah ini kemade bunga api Kemudian ada kutilang mas Kemudian ada satu lagi disini pi jantung ya teman-teman Ini pi jantung pisang Ini pi jantung pisang buat maseran ya teman-teman Gak tau ini yang gunung kok gak ada Mungkin belum musim Nah ini untuk kemade bunga apinya Ini untuk kutilang masnya masih muda-muda ya teman-teman Tapi hanya ada 4 ekor Oke teman-teman jadi rencananya hari ini saya mau coba cari burung ya Nanti kita unboxing Tapi saya masih bingung nih cari burung apa Kalau sogon itu kan sudah banyak ya Di rumah juga masih ada banyak stoknya Jadi kemungkinan besar saya tidak akan membeli sogon di video ini Nah nanti coba kita lihat dulu Coba kita lihat ke dalam Karena di dalam masih ada burung Nah kalau di dalam sendiri kurang lebih seperti ini Masih ada cukup banyak burung Ini semuanya ditaruh di sangkar kotak-kotak seperti ini ya teman-teman Coba kita lihat dulu Sebelah sini kosong Di sini ada sirpu Kemudian ada perenjak betina Sebelahnya lagi kosong Untuk yang bawah sini ada sirpu ini Kemudian di sebelahnya sini ada burung ciblek sawah Atau perenjak sawah Nah untuk ciblek sawah ini ada banyak sekali ya teman-teman Bisa dilihat Ini satu deret isinya burung ciblek sawah semua Ada yang bunyi juga ini Kemudian di bagian bawah sini juga masih ada ciblek sawah Kemudian sebelahnya lagi ada burung sirpu Ini sirpu sama ciblek sawahnya cukup banyak sekali pilihannya Kemudian kita lihat di sini Di paling pojok sini ada burung jenjing batu sama gajah peranting Kemudian di bagian bawah sini ada burung perenjak lumut Ada sirpu lagi Ada burung perenjak lumut lagi Ini satu deret perenjak lumut Oh enggak teman-teman di bagian pojok sini Ada burung Oh ini jenggot mini ini Nah ini burungnya jenggot mini Ini kalau buat masteran bisa ya teman-teman Karena suaranya itu sejalur Agak kasar Yang mirip-mirip seperti burung cucak jenggot Makanya disebut dengan jenggot mini Oke teman-teman Jadi di box ini ada beberapa jenis burung ya Seperti sirtu Perenjak tamu Perenjak sawah Kemudian ada burung perenjak lumut Kecap ranting Jinjing batu Sama jenggot mini Nah itu yang ada di box ini Kemudian kalau untuk yang lainnya itu kosong ya teman-teman Ini kebetulan waktu saya kesini juga yang punya rumah Terutama mas Ulfanya sedang keluar Katanya tadi mikat burung Ya mungkin buat nambah stok yang di bagian sini ya Sekarang masih ada box yang kosong Sama sangkarnya banyak yang kosong Oke teman-teman Dari sekian banyak pilihan burung Kira-kira saya akan membeli burung apa Nah untuk burung yang akan saya beli Tentunya tidak akan saya bocorkan di video ini Nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya ya Karena disini saya mau pilih-pilih burung dulu Dan sekedar ingin memvideokan ketika diombyokan Atau ketika saya berada di kios burungnya Nah itu buat teman-teman ditunggu saja untuk video selanjutnya Saya akan unboxing Salah satu burung yang sudah saya tampilkan di video ini ya Jadi mulai burung-burung kecil Pokoknya nanti teman-teman coba tulis di komentar Manakah salah satu jenis burung yang akan saya beli Dan saya akan unboxing di video selanjutnya Salah satunya disini ada burung pejantung Kemudian ada burung cit bunga api Ada burung kutilang emas Sogon Dan yang sudah saya sebutkan di dalam tadi Pokoknya nanti teman-teman tebak saja Kira-kira saya akan membeli burung apa Tulis di kolom komentar Oke teman-teman Jadi ini saya sudah dapat burungnya ya Jadi ini tadi barusan saya bungkus Dan untuk unboxingnya Saya akan buat di video selanjutnya ya Bukan di video ini Pokoknya teman-teman tunggu saja Sampai jumpa